Hai guys welcome back to my channel Jayas Keges kali ini guys aku bakal ngasih tutorial gimana sih cara membuat pakaian Cinderella ya gaun Cinderella guys kalian tahu kan gaun Cinderella itu kayak gimana ini aku bakal buat guys tahu lah ya kalian ceritanya itu gimana nah ini karena aku udah pakai nih rambutnya kayak begini nah ini rambutnya aku bakal ganti warna dulu guys jadi warna kayak kuning gitu loh soalnya yang aku inget-inget ya guys kalau misalnya Cinderella itu rambutnya kuning guys bukan hitam ya bukan hitam kalau nggak salah ya oke jadi ini langsung nanti kita memulai karena pakaian Cinderella itu biru jadi kita bikin biru putih guys ini kita kebawa aja sampai nemu setar ya cari-cari dulu guys cari-cari dulu punya penyari mana juga atom tar ya guys maaf lama ini aku lagi nyari guys tar eh ini 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 aku masih nyari dan Oke lah coba ya pakai devil girl ya kayaknya sih cocok devil girl devil girl ya kan ini kita beri warna putih biru putih ya guys biru putih nah ini birunya ini aku pakai biru ini aja deh pokoknya terserah kalian ya mau birunya kayak gimana eh tunggu ini putih kalau nggak salah ini biru ya atau terserah kalian ya guys ini sebenarnya terserah kalian ya nih ini kita beri warna biru aduh aduh duduk nah ini dia dan ini ini warna putih guys on tanduknya ada guys waduh ekornya juga ada guys ya udah kita hilangin dulu head visible dan type visible jadi menghilang guys habis itu aku bakal keluar dulu dong nah kalau udah keluar begini kan enak jadi lebih luas gitu nah pertama kalian cari pose cari pose item kerik hand kalau nggak salah ya itu namanya aja kayak payung lah kok pencet ini udah payung gitu namanya apa lupa guys sorry kalau misalnya aku lupa-lupa terus itu karena kemampuan aku tuh ikan umbrella nah ada satu satu lagi guys namanya apa ya ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan dan ini bukan oke please dia ketemu deh oke yang ini ya guys namanya umbrella Lolita namanya nah setelah itu kalian beri warna biru ya guys nah birunya yang sama ya guys yang seperti ini terus posa modenya aku matiin dulu ya guys speednya supaya nggak terlalu mengganggu gitu kan nah ini kembali lagi ke item dan payungnya ini kalian sesuaikan ya turunin aja kayak aku gitu Oh ya ngomong-ngomong waktunya aku berhentikan ya guys ada nah ini kalian ya tinggal atur-atur aja soalnya aku kaya aturnya tuh pasti agak lama gitu kan oke pokoknya kalau udah menurut kalian pas ya itu udah menurut kalian dapat situ kan nah ini ke atas dulu kan nah ini aku baru pertama belajar ternyata muda juga ya guys bikinnya ya ya tinggal gini aja ya guys nah gini aja kayak menutupi gitu oke nah gini-gini nih jadi kayak bentuk gini guys nah jadi kayak kalian atur aja ya terserah kalian mau aturnya kayak gimana kalau aku aturnya kayak gini ya guys terus setelah kalian seperti ini ini aku atur aku lihat dulu guys ini di ini udah pas belum udah pas ya nah ini cara edit kita lihat waduh eh televisiblenya nyala ih nah ntar guys aku harus memperhatikan dulu guys kalau nggak diperhatikan nanti itu hasilnya jadi kayak jelek guys kan nggak akan bagus ya kan kalau jelek nah di belakang juga harus diperhatikan ya guys oh iya ini aku jarang banget pakai lokal jadi aku nggak tahu ya guys cara punya pakai lokal itu nah gini aja guys nah ini pun udah jadi kayak baju Cinderella nah sebenarnya banyak macam versi ya guys mulai dari payung yang umbrella biasa yang umbrella pertama ini tapi karena aku lebih suka yang pakai umbrella lolita ya umbrella lolita kalau nggak salah mana 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 umbrella lolita ini aduh kayaknya kelewat lagi deh dan ketemu oke oke ini tinggal diatur aja sama kalian sebenarnya terserah kalian ya aturnya kalau aku ya aturnya mungkin agak sedikit berbeda sama kalian nah ini kita tetap begini nah jadi gini kan jadi lebih kayak gimana gitu nah ini kayak misalnya oh iya ini jadi kayak beko gitu nah nah kayak begini guys oh iya untuk tangannya kayaknya ini ya aku bakal pakai props dulu ya nanti kita ke garden outdoor terus ga usah sih kayaknya cuman aku bakal pakai apa ya guys supaya cantik gitu kan hmm nggak usah deh pakai bunga kita yum ya gimana pakai pakai gunanya gitu Garrett kita munculin itu gitu loh hiasan gitu tuh supaya nggak save400 kuaman dah kayaknya gini aja sih udah cukup oia hadnya kita bisa tambahkan prinsih gitu nah allowing tapi yah nggak perlu guys yah gini dong ya dosis tadi tarti banget ya eh iya 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 ini pokoknya Nah gini guys Wow payungnya gede banget sih Tapi karena Ini tuh kayak gak terlalu bisa digerakin Gitu ya guys Ya maksudnya Aku tuh kayak gak terlalu bisa digerakin Jadi kalo misalnya kalian gerak gitu Kalian bakal Itu ya guys Apa namanya Itu loh guys Ininya goyang-goyang gitu Dan ya bakalan hasilnya jelek Gitu kan Nah gini aja guys Tinggal disusun dirapikan aja ya Terserah kalian Ini aku terserah aku sendiri ya Jadi aku Nah Kayak gini guys Udah sempurna Eh tangan kita gak Oh tangan kita diginiin guys Tapi gapapa ya guys justru bagus sih Jadi gak ada puasa deh Nah Jadi kan guys Karakter Cinderella kita Atau pakaian Cinderella Ya paling cuman kalian tinggal berikan hiasan aja Nah Kayak gini ya guys Ya ampun guys Ini muncul terus Ininya ekornya Ya ampun Nah ini dia Oke Jadi kayak begini ya guys Baju Cinderella nya Kayaknya udah Belum mirip lah ya Sedikit Sedikit udah mirip deh Nah ini aku beri senyum Dan ini dia guys Tutorialnya Kalian bisa liat kan Seberapa cantik Gaunnya guys Jadi lebih beda ya Kalau kalian pengen pake yang Cinderella yang itu ya Yang apa namanya ya Yang apa sih Yang Apa ya Cinderella yang pake umbrella biasa Itu boleh banget ya guys Boleh aja terserah kalian Itu yang mending Ya hasilnya pas dengan Ekspetasinya kalian lah ya Kalau ini aku ya Kayak begini ya guys Ya walaupun Aduh Ini ekor Lama kelamaan Ini ya Ngeselin juga Ini ekor Muncul lagi Dah Oh ya Untuk bajunya Ini terserah kalian ya guys Ya Ya pokoknya terserah kalian ya Bajunya Aku pake bajunya aja ya guys Nah ini bagus kan Oke lah guys Sampai disini dulu ya guys Untuk videonya Semoga bermanfaat Untuk tutorialnya Dan kalian bisa mencobanya Langsung ya guys Karena aku udah kasih tutorialnya Oke guys Sebelum menutup video ini Jangan lupa like Comment Share And Subscribe Dan sampai ketemu lagi guys Bye